Penganiayaan terhadap Umbu Romarunuwali oleh anaknya di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur NTT, dipicu oleh uang dan kartu ATM. Anak kedua Umbu Romarunuwali, Saktiawan Umbu Kuralena meminta kartu ATM beserta pinnya namun tidak dikasih. Percek cokan ini sudah terjadi di rumah. Mengetahui ayahnya mendatangi toko handphone, risky sale di Waibakul, anak beserta menantunya mengikuti ayahnya tersebut. Nampak pria tersebut menarik, mendorong dan memukul hingga terjatuh, sang ayah diseret di lantai sampai halaman luar toko. Peristiwa itu terjadi pada Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kejadiannya di counter risky sale Waibakul, Sumba Tengah, kata sumber pos kupangkom yang meminta namanya dirahasiakan, melalui pesan WhatsApp, Sabtu malam tanggal 15 Januari tahun 2022. Saat itu korban hendak membayar HP yang dibeli. Mereka minta uang, ATM dan pinnya. Dan bapak sementara mau bayar HP, jadi mereka tiba-tiba datang, bicara minta ATM dan pin, karena si korban tidak kasih, jadi si anak langsung pukul dan seret keluar, injak sampai korban tidak sadarkan diri, jelasnya. Saat kejadian ada istri pelaku, Devin C.M. Toto. Menantu korban itu sedang menggendong bayi. Anak mantu si korban ikut minta ATM dan pinnya, sambil maki-maki mertuanya, ujarnya. Korban dan pelaku merupakan warga desa Tarum Majaga, kecamatan Katiku Tanah Selatan. Mereka tinggal beda rumah, terangnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!